hai 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 motoclock Padang Halo selamat sore motoclock Padang hari ini berpadang cerah tema yang akan kita angkat yaitunya cukup unik yaitu percantikan perempuan Minang bagaimana serunya cerita kita kali ini mengenai perempuan Minang jangan lupa comment like dan subscribe-nya ya Oke bicara dengan kita kecantikan di Indonesia ada beberapa daerah yang kecenderungannya kecenderungan wanitanya cantik gitu sebenarnya pengertian cantik ini sangat relatif kita tidak bisa mengejudge bahwa orang Papua jelek atau orang Madura jelek atau orang Padang sendiri jelek gitu tapi itu tergantung selera masing-masing gitu Nah untuk yang kabar yang baru yang di yang ada di umum tadi masyarakat bahwa ada beberapa daerah yang tergolong cantik yang pertama yaitu apa suku Dayak banyak anak-anak suku Dayak yang kedua suku Sunda yang ketiga itu suku Minang yang keempat itu kalau nggak salahnya di Sulawesi atau di Aceh gitu nah untuk survei kali ini kita akan berada di kawasan pasaraya semoga-moga aja ada banyak ya cewek-cewek yang lewat pada hari ini kalian bisa sakitkan apakah itu bisa dikatakan cantik atau enggak gitu saya nggak bisa memastikan juga nah biasanya kalau remaja-remaja putri atau cewek-cewek Padang sih susahnya kalau nyarinya saya kita ke mall nggak mungkin dalam motovlog di mall ini juga kalau kita nyarinya di apa di kampus sekarang kampus lagi pandemi lagi kosong Nah saya coba ini ambil kesimpulan di kawasan pasaraya nah ini mungkin banget nah ini juga enggak nah paskan masalahnya masalahnya karena masih banyak dikunjungi oleh wanita-wanita di Minang ini tapi ya silahkan anda milih sendiri saya harus memotong ini karena kalian akan dapat nah bisa kalian lihat ini cantiknya alami nah saya akan memperlambat pergerakan saya silahkan kalian lihat inilah cewek-cewek Minang yang dikatakan cantik ini adalah kawasan pasaraya kawasan apa padat perekonomian utama Kota Padang di sini namanya Jalan Kan Langkangan kalau sore hari banyak cewek-cewek sekolah atau cewek kuliah yang lewat di sini tapi ya kalau kalian mencari di sini ini cewek-cewek kelasnya kelas atas nggak mungkin dong hahaha garih gari ah Hahahaha karena nggak mungkin cewek-cewek yang tajib mau jalan ke sini gitu biasanya disini sih anak-anak kosan anak sama siswa yang kelas dari daerah lain atau iya saya gak bisa komen cantik alami lah gak usah saya bilang iya 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 nah disini biasanya banyak sih cewek cewek tapi cuman nih sekarang gak ada kalian lihat kalian kalau ada ngelihat yang cantik silahkan komen di link komen di bawah dan nanti kita kembali lagi disini untuk balik nah ini dia macam kenapa cewek padang atau cewek minang cantik yang pertama alasannya yang pertama banyaknya esnes-esnes yang bercampur di ras minang ini biasanya untuk di minang atau di sumutera barat cewek yang terkenal itu di kawasan bukit tinggi kawasan padang dan juga itu di kawasan payakumbu atau padang panjang saya juga enggak bisa bilang di kawasan lain enggak jelek tapi itu yang biasa yang ada di yang berdita yang berdasarkan masyarakat kita memasuki kawasan Tengindo nah ini kawasan kewujudan semua yang bisa lihat sebenarnya ini kita turun ke trotoar nah di dalam karena kata tersembunyi itu ada di dalam i'm gay kewujudan ini saya salah apa berarti di CFD harus bisa kita disani keluar-keluarnya disana gak mungkin dong saya cari cewek-cewek cantik di pasar tapi walau walam silahkan kalian simak kalau kalian lihat apakah ada oke saya ulang lagi kenapa cewek padang cantik kembali lagi karena ini daerah-daerah pesisir daerah kelintasan dan juga dan juga biasanya dari Aceh juga turun ke padang dari Jawa juga ada di padang mereka bercampur disini dan juga masyarakat di sekitar juga karena kulit juga karena kulit orang padang itu sama matang dan juga atau kontur daerah juga banyak daerah berbukitan dingin biasanya sih wilayah-wilayah dingin mempunyai cewek-cewek yang lebih cantik oke di tinggi padang panjang kayak kumbu dan kota padang kota padang saya masukin karena ya semuanya heterogen disini bercampur ini adalah kawasan patimura kawasan pusatnya juga apa orang-orang yang sering juga sih orang cewek coba kesini gitu nah kembali lagi saya juga tidak menggas bahwa cewek di tempat lain jelek tuh ini saya cuma bilang bahwa di kota padang kita masuk nah itu patah oke satu kali putar emang apa sih gak boleh sombong amat putar saya tahu nih gimana tempatnya nih disini juga ada nih kalau gak salah biar kontennya penuh 10 menit nih tapi entahlah apakah kita bisa menemukan cewek disini ini adalah kawasan kawasan pramudamudi keliwaran rata-rata kalau masyarakat Minang di Indonesia atau masyarakat kadang di mana daerah pun mereka ada gitu loh memang ada yang kelihatan ada sebagai artis sebagai politikus dan juga sebagai public figure lainnya gitu nah rata-rata oh cewek-cewek artis di padang tampang-tampangnya seperti bule atau tampang-tampang seperti arab atau seperti apa chinese-chinese gitu nah kembali kita-kita kebukiri karena di padang sendiri tidak terlalu apa sudah membaur gitu kami disini jadi percampuran adat ini disini sudah heterogen sekali membuat apa cewek-cewek di padang sangat cantik sepertinya kita tidak dapat sampel yang bagus karena kemungkinan soal pandemi tidak ada yang keluar nah saya juga aduh tidak ada lagi tempat yang saling di kampus dan nantilah di next kesempatan kita akan go lagi apakah survei untuk cewek cantik padang kita temui sampai sekian dulu vlog kita menyusuri pasaraya padang dan berhujung di jalan belakang damar kota padang saya maaf apabila ada kelibetan kata-kata dan kesalahan putur kata tadi saya maaf sekali maksud saya disini bukannya apa-apa saya cuman survei aja survei masyarakat yang meletakkan cewek di minang itu cantik-cantik cukup sekian foto vlog kita hari ini jangan lupa like komen dan subscribe see you selamat 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 sub indo by broth3rmax